Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan saya Mami Demia kali ini Mami mau bikin bolu pisang kukus ini bikinnya gampang tinggal campur pur 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 selesai yuk kita lihat video Mami sampai habis pertama kita siapin loyangnya dulu ya kita oles-oles minyak atau pakai margarin juga enggak papa nah ini kita olesin sampai rata ya ini Mami pakai loyang diameter bawah 14,5 diameter atasnya 20 cm kalian boleh pakai yang apa aja juga enggak apa-apa Oke terus kita halusin pisangnya ya ini di sini Mami pakai pisang Ambon pakai pisang apa aja juga boleh cara ngalusin ya boleh dikerok kayak Mami begini boleh diulek pakai ulekan juga enggak papa pakai blender juga lebih bagus lagi Oke biar lebih halus lagi boleh deh kita saring ya ini maksudnya biar enggak ada apa pisang yang masih ngerindil kecil-kecil gitu ya Nah ini biar lebih halus terus juga jadi dia nanti adenannya tuh lebih ringan jadi ngangkatnya dia lebih bagus gitu ya lebih apa ya lebih ngangkat lebih mumpul apa sih bahasanya tuh ya gitu deh Oke kemudian kita campurkan dua butir telur dengan gula pasir jangan lupa juga pakai vanili biar ini enggak bau amis telur ya say kita kocoknya lepas aja kocok lepas biasa nggak usah pakai lama-lama nggak usah sampai besok ya ngocoknya kita campur yang penting sampai gulanya itu larut nah sekiranya gulanya udah larut begini nih kemudian kita campurkan dengan tepung terigu tepung terigunya kita pakai saring dulu ya kemudian kita campur pakai baking soda baru kita ayak-ayak kita campurin dikit-dikit kemudian kita aduk-aduk kalau ngaduk beginian emang kudu sabar ya Shay emang mestinya dikit-dikit jangan sekaligus kemudian semua dicampur malah tambah lama ntar ngaduknya ya Nah kemudian kita dikit-dikit gitu ya kita aduk lagi kita lakuin kayak gini sampai tepungnya itu habis tapi tepung yang dipasar jangan ikuti dihabisinnya saya jadi tepung yang tekaran resep aja yang dihabisin Oke nah kalau udah tercampur rata kita gini boleh deh kemudian selanjutnya kita masukkan ini minyak goreng ya minyak gorengnya yang baru ya saya jangan yang bekas goreng ikan yang baru dong ya yang masih benih kita aduk lagi sampai rata jangan sampai ada minyak di bawahnya yang masih ngendep ya kalau susah-susah amat kita ganti hari deh wisnya kita ganti pakai spatula aja biar bawah bawahnya juga ke bawah ya minyaknya keaduk nah kemudian perhatiin ya saya jangan sampai ada minyak yang masih ngendep di bawahnya ini kalau masih ada minyak yang ngendep intarnya dia bantet loh bolunya nah kemudian kita masukin deh ya ke loyang ya ini karena mami kasihan deh ya Ya Allah kerja sendiri jadi puter-puter sendiri tuh loyang yang mana mangkoknya berat lagi nah udah kayak gini udah selesai kita masukin semua kemudian kita hentak-hentakan orang biar bolunya sehat maksudnya biar rata gitu ya sementara ini kita udah manasin kukusannya ya saya kita udah panasin Nah kalau udah mendidih gini baru udah udah deh ya kita masukkan adonannya kemudian kita kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 25 sampai 30 menit jangan lupa tutup loyangnya dikasih serbet bersih Oke nah setelah 25-30 menit kita tes busuk ya kalau misalnya di lidihnya udah nggak ada yang nempel berarti ini udah matang udah bisa kita angkat Nah setelah kita angkat ini kita turunin lagi itu jangan-jangan diangkat loyang lama-lama capek Sorry ya saya kalau maaf itu usil mulutnya Nah ini setelah dingin ya agak dingin gitu ya udah anget-anget itu kita bisa soplokin deh ya dari loyangnya nah kita taruh deh dipiring kayak gini ini toh nggak kalau kalian disini nih ruangan dapur mami nih bau wangi pisang wah wanginya nih menggubah selera banget yuk kita lihat dalamnya teksturnya kayak gimana ini rasanya pasti enak banget nah ini dalamnya empuk selesai tuh yang enggak banter bikinnya gampang tinggal campur-campur duk-duk-duk gitu baru dikukus jadi nah ini rasanya legit manis ya kalau misalnya kalian mau lebih manis lagi tak karanggulanya boleh ditambahin Oke terima kasih udah lihat video Mami sampai habis jangan lupa yang belum subscribe Mami subscribe-nya ya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye